Nah, itulah dia. Jadi dia sambil rakyat kepala, garuk-garuk kepala, situasi melihat demokrasi sekarang dan peradaban. Jadi saya datakan ini, jadi 6 November 2023. Untuk Bung Roky, tolong nanti diantar. Jadi mudah-mudahan buku ini yang terbit. Dan sebagian, saya kira akan diulang oleh saudara Roky Gerung yang beberapa hari lalu rekaman ceramanya di Australia. Disiarkan di Indonesia dan saya dengar, saya terharu. Kenapa saya terharu? Saya nggak bisa lagi seberani itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu lukisan yang diarahkan supaya ada laut di belakangnya. Karena saya dari Minahasa dan saya suka laut. Apalagi isinya itu ikan. Saya pemakan ikan, bukan penghafal nama-nama ikan. Dan bagian paling enak dari ikan adalah bagian kepalanya. Karena kepala ikan lebih berguna dari kepala negara. Saya mulai dengan sedikit suasana lain. Karena tadi guru saya, Pak, teman juga. Pak Salim Said memulai dengan cucuran air mata. Atau dia menceritakan sahabatnya Bonoan-Mohad yang bercucuran air mata. Sepertinya, apa yang disesali, Pak? Kalau ada lagu Don't Cry For Me, Argentina. Itu semacam tipuan dari Evita Peron waktu itu. Untuk mengambil kembali semangat dari rakyat yang mulai pudar. Tidak lagi percaya pada jenderal yang ada suaminya. Don't Cry For Me, Argentina. Apa liriknya? The truth is I never let you. Itu dasarnya. Jadi, kalau kita bicara tangis menangis. Memang banyak orang yang bersedih karena demokrasi. Yang diharapkan, diupayakan oleh pesan Jokowi. Batal demi keluarga. Bukan demi yang lain. Dibatalkan hanya oleh urusan satu kotak Kongguan. Jadi, kita bayangkan. Tadi statistik diterangkan oleh Jilal. Bahwa ada disparitas. Ya, oke lah. Disparitas terjadi di mana-mana. Tetapi, tadi saya dapat berita bahwa, bukan berita, semacam snapshot dari TikTok. Seorang perempuan di Subang mengulas fenomena bertebarannya baliho kaysang di desa-desa di Jawa Barat. Dan kalau kita bikin semacam praduga bersalah, pertanyaan kita, siapa yang mendebarkan itu? Bahkan dikatakan di situ, akan disebarkan di seluruh Indonesia. Saya menghitung. Kira-kira akan ada 10 juta baliho akan disebar di seluruh Indonesia. Di setiap desa. Berapa banyak desa di Indonesia? Berapa banyak? 400 ribu ada. Oke, 30 ribu. Berapa? 74 ribu lebih. 74 ribu lebih. Satu desa ada 20. baliho artinya ada kurang lebih satu setengah juta baliho akan dipasang di desa-desa. Dari mana uangnya? Kalau satu baliho 100 ribu. Apakah PSI punya dana sebesar-besarnya itu? Partai Solidaris Indonesia. Di mana dia dicetak sehingga tiba-tiba dalam dua hari sudah ada satu setengah juta itu? Ya pasti dicetak di Cina mungkin yang punya musim itu. Dan siapa yang bayar? Itu masalahnya. Jadi Anda bayangkan satu anggota keluarga difasilitasi sedemikian masif oleh uang dan kekuasaan dan aparat. Saya bisa menduga itu pasti dipasang polisi. Aparatnya. Mana adalah PSI sebanyak itu bisa pasang di Indonesia? Jadi kita mulai berpikir tentang satu upaya untuk membusukkan operasi. Satu demi satu anak muda. Sedemikian banyak uang dibuang. Setiap malam pasti ada upaya memasang di semua desa baliho sang ketua PSI. Pada malam yang sama ada 17 juta manusia Indonesia tidur dengan peluang kosong. Statistik dunia bilang begitu. Kemiskinan di Indonesia kelaparan di Indonesia tertinggi di Asia 17 juta perut tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Anda coba lihat kontrasnya. Kalau kita bilang bahwa ada kesempatan untuk mengharapkan kecerdasan mengharapkan kemahmuran yang dipintahkan oleh konstitusi bahwa setiap presiden cuma dua. Cerdaskan kehidupan bangsa. Rawat fakir miskin. Presiden siapapun visinya cuma itu. Kenapa yang nama-nama visi itu? Memang cuma itu. Rawat fakir miskin ceraskan kehidupan bangsa. Sembilan juta fakir miskin mau dikasih makan kongguan. IQ nasional kita sekarang tinggal 78. Cerdas di mana bangsa ini? Dengan 9 juta kelaparan per malam. Dan IQ 78. Mengapain dengan bonsu demografi? Jadi awal kita lihat bahwa pemerintah Presiden Jokowi membatalkan ide utama dari konstitusi. Itu cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin. Yang ketiga bahkan dicoba-coba ikut serta dalam perdamaian dunia. Presiden Jokowi gak pernah pidato seperti Erdogan pidato untuk bro Palestine. Yang ada di Monas kemarin adalah masyarakat sipil. Itu bukan negara. Dan impact-nya Pak Jokowi bilang ya kami membela. Ya membela itu tahapan paling awal. Membela tanpa mengirimkan bantuan itu harus ngomong kosong ke Palestine. Korea Utara ngirim bayangin komunis bantuin Islam di Palestina. Dia kirim peralatan perang bahkan Indonesia negara dengan mayoritas hanya bisa kasih nota diplomatik hentikan di situ. Ya semua orang juga bicara begitu. Jadi saya mau lihat suasana ini dari segi tadi. Itu tadi kita mau lihat apa yang salah di dalam demokrasi kita sehingga mereka yang paham tentang value demokratik value demokratik imperatif selama sembilan tahun diem dan dua hari lalu menangis di depan TV apa enggak bego tuh? Ngapain nangis? Artinya dari awal dia tidak bisa mendeteksi bahwa dia membeli kucing dalam karung selama sembilan tahun. saya membeli kucing dalam karung dan saya enggak mau beli karena karungnya bolong dari awal saya tahu kucing mana yang ada di situ. Kan itu dasarnya gitu kan? Jadi apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghasilkan dignity apa namanya? martabat sebagai bangsa. Enggak ada. Enggak ada satu fasilitas pun di dalam ialah pikir kita yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada dignity pasca Jokowi lengser bukan lengser pasca Jokowi di impeachment. Kita mesti membayangkan satu radical break hanya mungkin terjadi kalau prosedur demokrasi dibatalkan total. Karena itu prosedur demokrasi sekarang ada peralatan Jokowi untuk memperpanjang dinastinya. Itu prosedurnya. Pakai semua aparat. jadi kita batalkan dulu prosedur yang dibuat oleh Jokowi baru Anies bisa menerobos halangan itu. Baru Prabowo bisa lega bahwa dia masuk sebetulnya dalam koridor yang sudah dipersihkan. Baru ganjar juga bisa berpikir oh iya saya bukan jadi petugas petugasnya partai. Karena itu dasarnya. Jadi kalau kita mau berpikir radikal tentang demokrasi hari ini tidak ada hal yang lebih patetik patologis ketimbang apa yang diperbuat oleh Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita menginginkan dan saya kira harus terjadi satu ucapan yang masuk akal dari Pak Jimli Asidik. Dari forum ini saya minta Pak Jimli Asidik Anda Asidik bukan As. Itu kita niatkan itu karena soalnya ada keragu-raguan pada Pak Jimli. dengan mengirim sinyal mengirim sinyal ucapkan aja saya akan melakukan keputusan yang bersifat radical break. Itu dasarnya baru kita percaya dimungkinkan kemuliaan tumbuh lagi. Jimli Asidik bilang bahwa ini republik rasa kerajaan. Kita tunggu konsepensinya. Kalau dia bikin keputusan yang moderat itu artinya dia bagian dari penahawan kerajaan. Yes logikanya begitu. Bicara untuk nyenang-nyenangkan aja. Tapi kita percaya bahwa Jimli Asidik didesain oleh alam semesta untuk jadi messenger the new kind of democracy. Jadi tolong viralkan ucapan saya sudah sampai pada Jimli. Dari Australia saya masih hubungan dengan dia. Saya bilang Anda diminta untuk jadi seorang etikus bukan sekedar seorang etikus dengan kebijakan dan itu yang kita inginkan. Rakyat ini menunggu seorang etikus menunggukan kembali harapan kesempatan itu ada. Karena apapun argumennya keputusan wakaboy bilang bahwa yang boleh jadi presiden adalah berumum 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Memang tugas kepala daerah jadi wali kota Solo itu serumit apa? Setiap malam Saudara Gibran bisa telpon semua konglomerat di situ untuk bikin proyek. Dia bisa telpon semua BUMN Erick Tully setiap minggu balik-balik ke situ. Gak ada susahnya jadi wali kota Solo. Tetapi kenapa itu diistimalkan kepada dia? Lebih sulit jadi rektor para Madina dari para jadwal kota Solo. rektor itu mesti mengasuh pikiran generasi ke depan. Hanya itu. Jadi bayangkan misalnya kalau Didi Rahbini diusulkan oleh mahasiswa para Madina dengan menjudisil review 40 tahun itu dan mengatakan bahwa Didi Rahbini punya pengalaman memimpin para Madina punya pengalaman memimpin LP3S punya pengalaman memimpin intef punya pengalaman memimpin keluarganya seluruh fasilitas itu dibandingkan dengan kemampuan diberan memimpin surplusnya daripada Didi kan itu dasarnya kan kalau begitu semua rektor berhak jadi calon sekarang kita bikin proposal judicial review baru mau gak MK terima kami meminta supaya dengan argumen yang sama setiap pemimpin universitas berhak juga pecawan presiden masih ada waktu dua hari buat duel argumen itu yang saya maksud kita mau uji habis-habisan jadi kalau magam konstitusi bilang ya ini kan gak ada itu dari awal algoritmanya diarahkan pada Gibran seorang dari sana sekarang kita mulai mengerti bahwa ada Gibran di situ ada Kaisan di PSI dulu saya saya pertama orang pertama yang memberi cerama di PSI tentang apa yang nama solidaritas diminta oleh Grace Natali di samping saya ada si Raja Antoni yang sekarang gak lagi Raja dia jadi penunggang kuda minta menerangkan apa itu dari idea of solidarity minta diterangkan apa artinya bawar merah sebagai lambang pertahit bahwa lambang solidaritas itu adalah lambang kesosialan manusia lambang yang dimulai sejak kita mengerti demokrasi yaitu di suatu pagi di 1789 di alun-alun kota Paris Raja Louis XVI diuji diktumnya oleh rakyat Perancis rajanya bilang bahwa mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan dari langit gak mungkin jatuh dari kota saya kata Raja Louis XVI rakyatnya oke kita uji ditaruhlah kepala raja di atas pisau giloti pisaunya dalam 2 detik bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya kepalanya copot dari badannya dari situ kita mengerti apa artinya demokrasi Fox Populi Suprema Lex suara rakyat adalah hukum tertinggi itu kita mengerti bahwa demokrasi membutuhkan solidaritas dan solidaritas masyarakat Perancis yang mengajarkan kita buat demokrasi dituntun dengan cara perlahan-lahan bahkan dengan kejadian-kejadian yang berbahaya dari Republik Perancis sampai don't cry for me Argentina jadi kita paham sejarah intelektual dari demokrasi tanya pada KS Sang paham gak dia sejarah itu dia akan bilang saya paham siapa yang buatmu paham bapakku apa paham bapakmu dia gak tau jadi diturunkanlah kebingungan itu saya mau terangkan itu serius karena saya bagian dari itu untuk mendorong anak muda waktu itu untuk punya partai saya cerita ini sebagai catatan antropologi supaya teman-teman tau bahwa kalau saya menghina orang itu dasarnya ada saya diundang disitu sekarang Soro Kaisang memimpin sebuah partai dengan baliho satu setengah juta mau diapain lambang dari partai itu adalah mawar merah tanda sosialisme Eropa mestinya kita bertanya tanda partai PS itu apa sekarang maksudnya mawar merah bukan dia jadi kulit pisang karena Soro Kaisang gak ngerti mawar merah dia ngerti kulit pisang sebagai penguasa habisang goreng saya mau mengoloh 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 itu dengan sengaja hanya dengan oloh-oloh itu kita dibuka pengetahuan yang saya sebut sebagai kemarin Bajingan Tolo Jokowi Bajingan Tolo sekarang saya oloh-oloh semua orang gak ada artinya lagi dibandingkan dengan kemerahan publik hari ini yang setiap hari menghina menghujat dan itu udah anggap sebagai udah biasa tapi saya mulai dengan ada anak mudah dari Subang yang mengoloh-oloh Kaisang dan dengan sendirinya keluarganya di akhir oloh-olohnya di bilang kami muak kata kami muak itu itu bukan sekedar muak muak karena apa namanya nih ya apa gerdnya naik itu gastroesophagus reflex bukan karena gerdnya naik tetapi secara secara psikologi dia muak menerka apa tepatnya tuh bahasa Perancis yang lebih bagus mengungkap nausea nausea muak secara psikologis jadi anda menganggung kemuakan itu ada pada generasi yang justru ingin melihat PSI ditumbuh sebagai partai berotak itu tidak terjadi jadi teman-teman semua kita mulai dengan keadaan itu untuk memperlihatkan bahwa yang kita sebut sebagai peradaban bangsa berubah karena diolah oleh para bangsa itu jadi teman-teman saya diminta kasih pengantar pendek supaya kita bisa diskusi yang penting adalah bagi kita kita mesti bisa membayangkan satu perubahan politik di Indonesia dalam satu dua minggu ini berlangsung di luar sistem elektoral kalau itu terjadi dan sangat mungkin terjadi siapa yang memimpin itu pertanyaannya dia akan dipimpin oleh ini tadi kata di diri institusi peradaban tidak punya kampus saya bilang kita berkampus pada peradaban dan institusi peradaban berupaya untuk mengingatkan terus bahwa ini adalah the community of thought komunitas pikiran karena itu keinginan kita adalah melengkapi proses beradab yang sudah ditenampkan walaupun founding parents kita itu berdebat tentang ide bertengkar dengan argumen bukan kirim mengirim sentimen itu yang tidak dilanjutkan oleh institusi peradaban pikiran-pikiran peradaban yang dibuai sejak bangsa ini tahun 30 ketika pemimpin mungkin kita ditangkap Syahrir ditangkap di ND Soekarno dibuang Lampung Bengkulu sana yang lain tidak ada tahun 30 itu kita kehilangan kemampuan berfikir karena pemimpin-pemimpin awal kita ditangkepin Belanda 15 tahun kemudian mereka bertemu lagi di Jakarta dan memulai upaya untuk memikirkan bangsa menghasilkan peradaban bermutu konstituanta itu peradaban luar biasa bermutu bayangkan peradaban itu dibuat demikian memikat sehingga kita baca misalah konstituant seperti membaca sinetron politik yang sangat bermutu debat yang bagus semua referensi akademis ditaruh di situ karena tidak semua mereka datang di akademis tapi menjadi membaca dan pasti bacaannya bukan sincan jadi tradisi berfikir itu adalah akar dari peradaban tradisi berfikir adalah akar dari demokrasi karena itu kalau ditanya apa demokrasi bukan pemerintahan dari oleh untuk rakyat bukan demokrasi adalah the government of reason through the government by the people pemerintahan akal melalui pemerintahan orang artinya orang itu harus berakal itu dasarnya jadi demokrasi hanya mungkin diucapkan oleh mereka yang memanfaatkan akal untuk bertengkar dengan argument dan itu dibenihkan oleh Soekarno Syahrir Tan Malaka Aidit bahkan siapa lagi Kartosirio Naksir ada percakapan bermutu untuk menginstitusikan peradaban pada waktu itu sekarang apa yang terjadi para pemuda waktu itu berpikir menurut Indonesia akan dituntun oleh alam pikiran pada waktu itu para pemuda berpikir karena itu Bung Karno mengatakan beli saya 10 pemuda saya akan guncang keperantinan dan itu yang dipakai oleh Pak Jokowi saya beli satu pemuda saya jadikan dia wapres tanpa proses berpikir tanpa skrutinisasi tahapan untuk menjadi pemimpin diuji di dalam pikiran di dalam universitas secara metodologi demokrasi kita dasarnya adalah elektabilitas bukan intelektualitas junto etikabilitas mana ada demokrasi basisnya adalah elektabilitas elektabilitas itu fungsi lembaga survei yang bisa dibayar jadi dari awal kita ingatkan itu pada bangsa ini tapi mereka yang sok jagoan merasa toko-toko budayawan saya 29 tahun dibuli oleh orang yang menangis kemarin terus menurut saya menggengnya itu sekarang dia bertobat mungkin tapi lebih baik terlambat daripada telat sama aja jadi teman-teman semua kita akan diskusi itu pengantar saya untuk membuat saudara marah dan jangan lagi menangis karena tangisan itu bisa berarti keperihkan anda ingat suang song disebut nyanyian angsa karena angsanya soal padahal itu ada tangisan angsa angsa itu menangis sedetik sebelum dia dikepas leheran itu jadi lembah namanya opera rusia suang song itu artinya angsa yang menjemput kematian kita mau ubah negara ini supaya satu waktu kita bisa ketahkan bahwa institut peradaban memelihara bibit peradaban demokrasi supaya tidak berubah menjadi tangisan-angsa terima kasih